Oh ya, habis-habis tentang nikah Tapi sebelum itu saya ingin Mengingatkan saya tadi tentang Satu kata-kata dari pengarang buku ini Dalam bahasa Arab dengan kata-katanya Al-ma'u ma'arifatihi yaqta'ul hajarah ma'asyidatihi Al-ma'atnya air Air dengan sifatnya yang lunak Dapat menghancurkan batu yang sifatnya mengeras Air ini mungkin bisa mecahkan batu yang keras Dengan tetesan Menetes satu hari dua puluh tetesan Dari atas air Tes, 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 tes Lambat tapi pasti Yang ditetesi yang berubah batu itu akan apa? Loka Lama-lama Apalagi tanah Oh cepat sekali Baku yang keras Ditetesi oleh air yang lunak Air itu lunak Beda dengan Apa? Gantan atau apa ya Gantan pohon dan lain sebagainya Tapi Slow but sure Belanda tetapi meakin Slow but sure Perlahan batu pasti Maksudnya walaupun problem yang kita hadapi itu kuat Mustahil dihadapi menurut kita Tapi menurut beliau semuanya Semuanya Every problem Yeah There must be solution Yeah Siap ada problem Pasti ada solution Tepat ataupun lambat Bisa kita selesaikan semuanya Dengan syarat apa Ikhtiar 100% Doha Tawakal 100% Jadi jangan separuh-separuh Ya biar Ya Dan Cita-cita Kalau kita betul-betul ikhtiarnya 100% Ya Tawakalnya 100% Insya Allah akan Apapun Sanggungku baik Ya akan bercapai Dengan pasti Jadi Kita yang punya problem Masalah Tidak lama lagi akan Terselesaikan Terselesaikan Ya Sebab itu kalau ada masalah Jangan Kuyang dulu Ya Atau jangan nangis dulu Jangan melut dulu Tapi ketika itu Harus berpikir Al-Fusat Betul-betul Bagaimana Kita Menyelesaikan Masalah Ya Baik Itu Kata-kata yang Sampai sekarang Masih membekas Pada diri saya Ya Kesem-kesem Al-Hafir Ibn Hajar Al-Aftolani Orang Arab Mungkin Sekolah ini Kalau mbak sekolah Di Sama-sama dengan Sekolah Ya Kan yang di Sama dengan Imam Bukhari Imam Muslim Daerahnya Uzbekistan Negara-negara Jadi bukan Arab Ya Bukan Arab Baik kita akan Kaji Kitab ini Yaitu tentang Arab Menikah Jadi sebelum kita Membaca ini Saya sarankan Kita harus Senang menikah Atau harus hobi Menikah Yang belum menikah Harus hobi Dan bercita-cita Ingin Menikah Hobinya harus menikah Kalau sudah menikah Ya sudah Jadi harus mahal Dikembangkan Yang pernah menikah Kemudian gagal Ya hobi lagi Sekali lagi S1 Kemudian Ada tsunami Ya dilanjutkan Dengan S2 Gagal lagi S3 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 Gagal lagi S4 S4 Kan itu orang Kami cermin 4 Biasanya Artis-artis Artis itu ya Artis itu sebentar Keren Kami lagi Keren 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 Tapi jangan Keren Tidak perlu Sekali Saja Amin Dan ini Pernah Dicontohkan Oleh Siti Khadija Beliau pernah Gagal Dua kali Tetapi yang ketiga Beliau Bertemu Dengan orang Yang sesuai Tepat Ya Sebagai Pasangan Hidup Yaitu siapa Rasul Denda Sampai Dua meninggal Kondisi Keluarganya Hukum Oke Baik Sekarang kita Bahas Pada hadis yang pertama Ada yang bisa Baca Hadis yang pertama Kena 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 Abadillah An Abadillah Bismillahirrahmanirrahim Lanjut Baca Hadis An Abadillah Ibn Mas Udin Ola An Rasulullah Is Ola Lana Ola An Lana Lana Terima Ambil Kacau Makasih Di Protes Kurang Besar Ayo Baru Ceria An Abadillah Ibn Mas Udin Ola Lana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Ma'sara Sababi Man Istada Ilaikum Ulba At Yatawas Ulang Lagi Manis Tada Manis Tada Amin Kumul Ba At Fal Yataz Zawad Fa Innahu Awaddu Awaddu Lil Basyur Wa Ahsanu Lil Farj Wa Malam Yastati Fa Alayhi Bishawum Fa Innahu Lahu Wijah Un Un Gak apa-apa diprotes Itu loh Bapak Kucil banget Ya Oke Saya akan terjemahkan One by one Kemudian Saya akan Terangkan Supaya kita paham Tentang Makna hadis Yang baru dibaca tadi An Itu artinya Dari Jadi hadis ini Diriwayatkan Dari Datangnya Datangnya dari Abdillahi Ibn Masya Allah Abillah Masya Ini orang yang Kurus Orang yang hitam Lagi Hintam Tapi Wakal Al-Qur'annya Di luar Hal Hadisnya Beratus-ratus Ribu Semuanya Hal Sama dengan Anas Bin Malik Sebagai Pembantu Rasul Peribuan hadis Beliau rapat Karena memang Hidupnya Dengan hadis Jadi Setiap kali Nabi ngomong Setiap kali Nabi bergerak Setiap kali Nabi melakukan Sesuatu Dijadikan Sebagai hadis Ya Maka Banyak Para sahabat Yang meriwatkan hadis Dari Abdullah bin Mas'ud Kala Lana Rasulullah Kala Artinya Kalau untuk Nabi Maka Dikatakan Sebagai Ber Bersabda Kalau Orang biasa Berkata Berkata Kalau Presiden Nanti Oh Ndiko Ndiko Kalau Presiden Apa Ya mungkin Masih sama ya Berkata Menginstruksikan Kan ada Inpress Atau Inpress Sekolah SD Inpress Pernah dengerkan Instruksi Presiden Jadi Presiden Yang ngomong Supayan Bangun Apa SD Banyakan SD Kalau Impress Ya Mungkin Instruksi Kalau Raja Disebut sebagai Titah 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 Kalau Segala Maha Raja Allah Berfirman Berfirman Jadi bahasa Indonesia itu banyak berpendaharaan katanya Kalau bahasa Arab Cuma Kolah Sama Kolah Berfirman oleh Allah Kolah Nabi Berfirman Bersebda Oleh Rasulullah Kolah Dono Berkata Dono Berkata Dono Semua Kolah Kolah Sama Sama Sampai Di Tanah Jawa Khususnya Maka bahasanya Bervariasi Beda-beda Sama Kayak bahasa Jawa Juga Kalau ngomong Berkata Kalau yang halus Mendiko Mendiko Dawuh Dawuh Kalau biasa Di jalan Jarene Jarene Katanya Kalau kata Ngomong Ngomong Ya Kok wadul juga boleh Kolah Kolah Siapa Kok wadul oleh Siapa Kolah juga Ya Baik Kolah Lana Telah Bersabda Lana Bagi kami Kami itu Abdullah bin Mas'ud Dan para sahabatnya Berkumpul Siapa yang bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi yang kecil-kecil itu Sallallahu Alaihi Wasallam Yang setelah Ibnu Mas'ud Radiyallahu An Radiyallahu An Apa artinya Radiyallahu An Semoga Selalu Semoga Allah Selalu Meridai 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 Daripadanya Apa meridai itu Meridai Apa yang Menyenangi Maksudnya Supaya Allah Ibu senang Dengan siapa Abdullah bin Mas'ud Ya Radiyallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Bersabda Di hadapan Sahabat Terutama sekali Sahabat yang masih Jomblo-jomblo Yang masih Muda-mudi Masih gadis Masih pujan Apa kata beliau Ya Mahsyarash-shabat Wahai Kaulah muda Kaulah muda Anak-anak muda Ya Shabat Artinya Kemudian Generasi muda Ya Kemudian Abige Termasuk Man istatua Minkumulba Man Sopawangai Istatua Ikum Mampu Mampu Minkum Daripada kamu Sekalian Termasuk kita Ya Jadi kalau ada kita Yang masih Jomblo-jomblo Masih Masih Belum berkeluarga Kata Nabi Ada yang Masih Belum balik Sudah balik Semua Jadi sudah Semua Kalau begitu Untuk anak kita Jadi kalau anak kita Sudah mampu Ya Untuk berkeluarga Kita jangan Menunda-nunda Dapatnya apa Ya Tahu sendiri Kondisi Zaman sekarang Kadang-kadang 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 Tidak pulang Bebas Belas Ya Nah Untuk Bila Sebab itu Nabi Katakan Belia Tersebut Kalau dua-duanya Sudah siap Maka kita sebagai Orang tua Ya Serekasnya Kita lakukan Laksanakan apa Akat Nikah Karena kata Nabi Orang yang sudah Berkeluarga Dalam hadis yang lain Mereka telah Mendapatkan Separuh dari agama Kemudian Dia mengatakan Maka bertakwalah Yang separuhnya lagi Ya Artinya Carilah yang separuhnya lagi Maksudnya adalah Kalau kita sudah Berkeluarga Tentunya Keluarga yang apa Ya Yang harmonis Ya Sakit Gak ada perang-perangan Gak ada lempar-lemparan Piring Lempar-lemparan apa Belas Apalagi Kalau lemparan HP Mungkin gak Sayang Emang HP-nya Pak Kalau lempar juga Terpilih-pilih lagi Piring yang murah Dia lempar Piring yang mahal Sudah jadi Ya Nah Kalau dua-duanya Sudah sepukur Ya Ataupun Kita Telah Tersedak Ya Mengendalikan Bahkan Rumah tangga Dua-duanya Bertanggung jawab Ya Maka kata Nabi Telah melakukan Separuh dari agama Maksudnya begini Separuh dari agama Seorang ibu Ya Yang Melakukan tugasnya Sehari-hari Dia telah Menjalankan Hampir semua Separuh dari agamanya Contoh Seorang ibu Dia menjadi Menteri pendidikan Kalau dia punya anak ya Karena dia mendidik Anaknya Bagaimana mendidiknya Ya mendidik Ngajari ngomong Coba Kita kalau gak diajari Ibu ngomong Bahasa Jawa Atau bahasa Atas Kira-kira bisa ngomong Apakah Mungkin gak bisa ngomong Karena ada satu kejadian Dalam Buku Ikayat Ussol Ikayat orang-orang yang Soh Tapi bukan manusian ya Tapi binatang Ada ikayat binatang Satu ekor singa Ketika baru Ceprot Lahir Ditinggal oleh ibunya Kemudian Dipelihara oleh Kambing-kambing Kerombolan kambing Nantinya Ini juga Kasian Dengan bayi Bayi singa Yang ditinggal ibunya Ini dipelihara Sampai bisa ngomong Bisa jalan Bisa Terus mandiri Tapi hidupnya Dengan kambing Kemana-mana Dengan kambing Sampai tua Pada suatu saat Dia pergi ke sungai Dia mengacak Bercermin Ini sungai Atau air Atau cermin Ini lain Ketika ngeliat Wajarnya Loh Aku ini kok Bukan merdus Aku ini Bukan merdus Memang sadar gitu ya Ini kok aku lain Bikinya lain Mukanya lain Badannya lain Semuanya lain Dia baru sadar setelah Setelah Bercermin itu Padahal sudah bertahun-tahun Akhirnya apa Yang biasanya Ngomong nyambek Ketika itu langsung apa Wah Habis kayak Singa itu Apanya dia lari Tidak sudi Dia hidup dengan siapa Tinggal semua kambingnya Akhirnya mencari Rakyatnya sendiri Nah Kambing bisa mendidik Sampai Sampai sadar ya Sungai Singanya itu Sampai tua ya Nah ya Orang tua kita juga demikian Ya Artinya Kita bisa ngomong Itu disebabkan didikan siapa? Orang tua Bisa masak Bisa berpakaian Bisa mandi Bisa buang air Bisa cepok Bisa jalan Bisa apa lagi? Bisa semuanya Oh segalanya Sampai sekarang kita ya Begini ini Ini disebabkan Ada Menteri Pendidikan Di rumah kita Siapa Menteri Pendidikannya? Ibu Jadi ada Menteri Pendidikan Ada Menteri Penerangan Ada Menteri Ekonomi Keuangan Menteri Pergaburan Menteri Kesehatan Menteri Agama Menteri Serba Bila Apalagi Menteri Perladangan Perekonomian Menteri Pertanian Kalau bertani ya Semuanya Semuanya Ibu kita itu profesor Dari profesor di Hong Kong University Wah Sebab itu Jangan males Untuk menikah Yang belum kawin Yang belum kawin ya Kembali nanti Sekarang ya Kita hanya ikhtiar Saya ingin mengingatkan Bahwa wanita itu Bukan Dicari Atau bukan menunggu Ya Sejak zaman Rasul Yang namanya Wanita itu ikhtiar Jadi kita jangan Memilih yang tepat Memilih yang tepat Ya Ibu ya Supaya Dapat Separuh dari Adana Tadi yang benar Yang pernah menikah Yang pernah menikah Kemudian gagal Pengen lagi Kita ingin lagi Cari yang Lanjut S1 Solek Ya Bagaimana mencari yang Solek Harus Dimulai Dari Kesolehan kita Penting nih ya Saya pesen ya Jadi kalau kita ingin Mencari yang benar Kitanya harus Apa dulu Benar dulu Iya Harus dimulai Dari kita Jangan aku mau cari Yang Solek Teman Ya Apalagi yang Cuma gak tentok Misalnya ya Sementara dirinya Apa Iskirungnya Apa Kesek Badannya Apa Kerempeng Ya Sulit Untuk mencari Yang diinginkan Ya Tapi kalau kita Misalnya berusaha Ingin memutihkan Dari keirengan Misalnya Ini kan ada Ya Nah Yang pakai apalah Pakai krim-kriman Banyak sekarang Di wangkong ini Cepat putih Di wangkong Saya di wangkong ini putih Balik ke Tirbuang Kampung Kalian Dua hari Iireng lagi Padahal gak jalan Mana-mana Nyebrang jalan Balik lagi Nyebrang lagi Kemudian Oh hitam lah Langsung Ya itu Jadi mumpung di hongkong Ya Bia Putihkan wajah Kulitmu Ya Jadi Kita juga harus berusaha Supaya orang juga Tertarik Ya Ya Maka wajah itu Kata Nabi Ya Jangan dicoreng-coreng Diperbaiki Di Apa itu Makanya ada ulama yang Kalau ada hitam-hitam Di sini ya Oh itu Perusak Pemandangan Ya Dan takut-takut Dia adalah Dapat Menjurungkuskan Terlihat Terlihat Pamer Ya Takutnya Tukang sembahyang Takutnya kayak gitu loh Sini satu Sini satu Pernah lihat Pernah Kalau yang benjol Sini satu Gak boleh Wajah itu harus bersih Ya Wajah kedua apa Bersih Putih Ya Bia Karena orang ketika ketemu Melihat kakinya Atau melihat tangannya Di wajah dulu Nah Ya Bia Makanya ketika Kita Wanita Ya Dicari lelaki Nabi sampai mengizir Karena ada hadisnya Di sini nanti kita Ada hadisnya Kalau kamu Ingin Melamar seorang Wanita Nabi membolehkan Untuk Mendatangi Wanita itu Tapi bukan Sendirian Bukan berdua Harus Didampingi Siapa Makrom Boleh Si lelaki Melihat Si wanita itu Tapi yang Dilihat Hanya Muka Dan tangan Tangan ini Merupakan Representasi Badan Kalau tangannya Alus Bagus Banget Cewek Wah ini Badannya Bagus Coba cek Masing-masing Ada yang Kayak Sim Yang Kapalen Gitu Abang Dipijit Atos Misalnya Wah ini Badannya Atos Cewek Yang Alus Panjang Putih Wah ini Badannya Bagus Tapi Kalau kita Yang Biasanya Kerja Keras Mesti Badannya Juga Keras Sampai 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 Sudah Dikaji Hal itu Dikaji Kalau tangannya Bagus Badannya Semuanya Bagus Jadi yang Bisa dilihat Muka Dengan Tanah Oleh Salah Melaki Jangan Lihat Semua Badannya Tidak Boleh Tidak Boleh Kecuali Oleh Wakil Perempuannya Yang Tidak Dibolehkan Lihat Bau-bau Keteknya Itu ada Radisnya Ada sejarahnya Kalau Pasangannya Baunya Bau-bau Minta maaf Bisa dicap Karena Kalau Sudah Begitu Kemudian Lihat Waduh Nyesel Ada Orangnya Bau Macem-macem Tapi Bukan Orang Asing Itu Setiap Bangsa Baunya Lain-lain Setiap Bangsa Afrika Lain Afrika Lain-lain Ya Ghana Lain Uganda Lain Yang Afrika Selatan Lain Afrika Barat Lain Lain Baunya Asia Selatan Bik Pakistan Lain India Lain Afgan Lain 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 Saya Tinggal Kampus Internasional Saya Pernah Satu Tamat Dengan Orang Uganda Baunya Lain Dengan Somalia Lain Dengan Afrika Barat Lain Arab Lain Lain Eropa Lain 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 Jadi Diperbolehkan Seorang laki Yang akan Melihat Calonnya Hanya Bisa Melihat Apa? Wajah Dan Tuna Ya Baik Jadi Tadi Nabi Menyuruh Suruh Apa? Nikah Bagi Yang Mampu Ya Bagi Yang Mampu Karena Dapat Nabi Menyuruh Anak-anak Muda Suruh Nikah Karena Dapat Pandangan Mempunyai Dua Alasan Alasan Yang pertama Adalah Menunjukkan Pandangan Menunjukkan Pandangan Karena Orang Sudah Nikah Berada Dekat Dengan Suami Istri Rasanya Kalau Ketemu Yang lain Itu Walaupun Bintang Film Hollywood Kita Lagi Gandengan Dengan Suami Ya Mungkin Ada Lirik Tapi Gak Begitu Waduh Gak Begitu Kayak Orang Gujang Kita Lagi Gandengan Tiba-tiba Bintang Film Yang Seksi Misalnya Itu Insyaallah Akan Kurang Kalaupun Tidak Ataupun Bisa Menuduhkan Pandangannya Insyaallah Akan Dikendalikan Tapi Saya salut Loh orang Mongkong Bener Berlindungan Dengan Bangsa Kita Sendiri Seorang Lagi Kalau Duduk Dimana Tengok Mau Cewek Di Disini Tidak Ada Yang Lotot Saya Salut Kalau Dikita Bisa Jangan Sudah Lotot Sweet Sweet Lagi Kemudian Goda Lagi Nanya 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 Apalagi Mau Kenalannya Hebat Disini Tidak 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 Obat Tidak Mungkin Mereka Sudah Terbiasa Kebiasaan Ada Tidak Boleh Memandang Apa Namanya Sedara Naksu Dung Aib Makanya Nabi Mengatakan Bada Sedina Ali Sedina Ali Yang Ngomong Kalau Kita Terpandang Terlihat Pertama Kali Dengan Tidak Sengaja Itu Adalah Rizki Dari Allah Tidak Dosa Tapi Jangan Mengulang Katanya Ya Sekali Pandang Cantiknya Ganteng Gitu Ya Setelah Sudah Jangan Mengulangi Gitu Kalau Mengulangi Itu Dipraktekan Di Hongkong Ya Saya Saya Perhatikan Selama Saya Disini Tidak Ada Cowok Yang Dilihat Cowok Tidak Ada Orang Indonesia Kalau Di Indonesia Lain Sudah Dipelototi Diswiti Kodain Bila Perlu Dibawa Lagi Curik Nah Untuk Bilah Disini Saya Heran Hebat Terkabun Dengan Akhlak Itu Akhlak Sampai Tidak Memandang Bahkan Mengamalkan Apa Namanya Penyebab Satu Tadi Menjaga Pandangan Menjaga Pandangan Pernah Dilihat Orang Sini Ya mungkin Penang Sekali Tapi Tidak Melotot Tidak Melihat Terus Tidak Tidak Tapi Bukan Melihat Mukanya Mungkin Bajunya Saya Juga Belajar Dari Sini Kalau Ada Cewek Cantik Aku Takut Ter Merasa Dirinya Terganggu Itu Ajaran Islam Sebenarnya Ajaran Islam Tadi Di Hongkong Saya Belajari Apa Namanya Islam Itu Secara Prakteknya Disini Sebenarnya Yang Salah Satunya Hadis Ini Adalah Al-Gabdu Lilbasor Menjaga Pandangan Menjaga Orang Kalau Sudah Memandang Kemudian Perpitan Apalagi Kalau Negaranya Bebas Kalau Tidak Seperti Seperti Kita Waduh Setannya Lebih Tarjem Lagi Kalau Kita Tidak Dapat Mengendalikan Gara-gara Mata Akhirnya Biasanya Pandangan Pertama Dulu Lihat Kemudian Kalau Dibuti Dapat Yang Kedua Alasannya Apa Wa Assaluk Lilbarji Ya Dan Dapat Memelihara Teman Iya Memelihara Kemal Al-A'udzubillah Kita Bersyukur Pada Allah Tidak Punya Pasangan Disini Acar Ataupun Jangan Jangan Sekali-kali Bimu Walaupun Misalnya Suami Kita Suami Kita Selingkuh Misalnya Tolong Jangan Membalas Dendam Karena Ada yang Balas Dendam Saya Pernah Suami Aku Kurang Ajar Kenapa Aku Selalu Aku Juga Ikuti Disini Karena Aku Balas Dendam Marah Aku Juga Main Lagi Jadi Yang Paling Bagus Sabar Dulu Kita Perihara Jaga Kemaluan Kita Kemudian Berduanya Kita Berdoa Kepada Allah Supaya Suami Kita Sadar Ketiganya Ikhtiar Kita selalu Ngomong Ikhtiar Ikhtiar Berdoa Mas Mas Jaga diri Mas Sudah Itu Cukup Besoknya Mas Jaga diri Mas Cukup Pakai Whatsapp Jangan Terlalu Panjang Ngomel Ngomel Takut Marah Takut Ngurui Lapa Jadi Cukup Apa Jaga diri Mas Take care Of yourself Mas Jangan Jangan Dari yang lain Ibadah Mas Sembayang Yang rajin Online Mas Jadi Ikhtiar Juga Harus 100% Doa Awakal Juga Harus 100% 200% Jangan Dendam Ya Bia Gak Boleh Haram Hukumnya Sudah Disananya Melakukan Mahsia Kita hanya Mendendam Melakukan Apalagi Mahsia Lagi Dosanya Dobel Dobel Ya Dan ini Akan Menjadi Tsunami Rumah Ya Yang terbaik Kita Ingatkan Ya Suami kita Supaya Tetap Tidak ada Pada jalan Yang akan Benar Ya Oke Kalau Orang tadi Tidak mampu Kawin Ya Karena Mungkin Pasangannya Belum Ketemu Ya Sudah Pasak Pusuh Ke Yurlong Gak Dapet Sentral Gak Dapet Kewan Saya Sudah Berapa Tahun Sini Gak Dapet Dapet Pulang Indonesia Masih Juga Belum Dapet Ya Maka Nabi Mengatakan Tidak Tidak Mampu Mampu Kawin Maksud Maksud Maka Dianjurkan Keatasnya Untuk Melakukan Apa Puasa Ya Kenapa Nabi Menyur Puasa Karena Dengan Puasa Itu Akan Mengendurkan Sahwa Pernah Puasa Ramadhan Pernah 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 Dengan Puasa Ramadhan Jam Tiga Kayak Gini Banteng Bodybuilder Apa Bodybuilder Peragawan Peragawan Yang Bukan Angkat Bersijim Bila 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 Pertan Orang Orang Perut Lagi Peroncongannya Matanya Ngantung Semangat Untuk Napsu Tidak Ada Kalau Lagi Puasa Ini Cara Dalan Yang Terbaik Ibu Ibu Pernah Tingat Kejadian United Kingdom di Inggris 3-4 hari yang lalu seorang mahasiswa Indonesia yang telah memperkosa 197 orang lelaki lagi bukan perempuan dibawa kepletnya langsung dihajar 197 yang ketahuan yang ketahuan yang dianggap oleh orang Inggris sebagai sejarah hitam sejak berapa abad sejarah yang paling dasar sejarah yang paling dasar dilakukan oleh orang mana orang yang denis buruk nama kita di Inggris gara-gara gak awin itu lebih banyak orang gaya raya sinaga business mental orang gaya raya tapi kalau imannya gak kuasa, cuman kalau dia kuasa gak kuat satu orang ini sampai berapa seratus 90 sekian lalu bilang jadi apa yang dikatakan oleh Nabi itu luar biasa bu hebat makanya kita yang suami kita jauh kembali lagi kita pulang berapa kali setahun? 3 tahun sekali 2 tahun sekali puasa 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 9 temis puasa 9 temis insyaallah kita akan diselamatkan pandangan kita akan diselamatkan kehormatan kita juga akan diselamatkan jadi Islam telah banyak memberikan solusi kita yang jauh dari keluarga jadi hebat tidak meniksa dan juga tidak mengetah that is number 1 number 2 ayo baca lagi habisnya yang ditulis wah an anas wah an anas bin malik radiyallahu an annan nabiya sallallahu alaihi wasallam khabidullah wa azna alaih wa kuala lakini Ya, saya berjemahkan lagi word by word Wa'an dan dari Dari Anas bin Malik Saya sampaikan Anas bin Malik Pembantu Rasulullah selama 10 tahun Ya, dalam rumah tangga Rasulullah Bersama Sibir Khadija Ketika itu ada 8 Pembantu rumahnya karena lagi masih kaya Ya, begitu dengan siapa? Sibir Khadija Dan yang saya masih ingat, ya hadis yang beliau katakan Selama aku tinggal 10 tahun bersama Rasulullah Sedikitpun Nabi tidak memarahi aku Apa yang aku lakukan Dan sedikitpun Nabi tidak pernah memarahi aku Apa yang tidak aku lakukan Ini majikan Majikannya siapa? Nabi Muhammad Shalalaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau majikannya itu seperti itu Kita betah banget ya Oh, betah banget Dan ini Anas sendiri yang ngomong Ya, kalau aku tidak nyuci juga tidak marah Nyuci kirin misalnya ya Karena Nabi sendiri kan nyuci sendiri ya Habis makan dia nyuci sendiri ya Nyuci baju sendiri Nambal sendiri, jahit ya Jadi seperti itu Hebat Ada nyuci sendiri yang tidak pernah disuruh majikan Ya mungkin tidak ada disuruh ya Disuruh tidak apa-apa ya Tapi yang namanya Apa namanya Majikan yang tahu diri Ya Dia terserah pada pekerjaan Tempat ini Dis terserahmu ya Mau di apa gitu Dis ke rumah aku nih ya Yang penting makanan ada Kan gitu ya Yang penting bersih Ya, beres Ada yang begitu Jadi tidak perlu disuruh-suruh Bahwa itu enak Bisa betah 26 tahun Berapa tahun sih? 10, hampir 20 tahun 12 tahun Nah ada yang 26 tahun ya Saya ketemu perlahan Satu majikan Di Discovery Bay Sekarang sudah pulang Punya anak 4 Jadi semua anaknya Insinyur dan dokter Dosen Ada Saking enaknya Ada lagi satu Bambado itu yang Dari mulai cepat anaknya Sampai ke 16 Ketika sudah 16 tahun 17 tahun Dia pulang Wah anaknya gak mau Gak ngasih Akhirnya Dibawa ke Indonesia Dibawa ke kampungnya Dibawa terus Ya Sampai sebulan Umur 16 tahun Sudah sebulan Suruh nganter lagi Kalau mau ya di jalan lagi Sebagai turis Di sini sebulan lagi Ya diganti sebulan Ya Kemudian pulang lagi Eh 2 bulan 3 bulan Cuti sekolah Dia tangan lagi Dengan kampung Yang bisa main-main Dengan anak-anak kampung Sampai bisa Ngomong Jawa Karena main-main Lari-lari Dengan anak-anak kampungnya Ada Kayak gitu Sampai Seperti itu Baik Jadi Anas bin Malik Radiyallahu'an Annal Nabiya Sallallahu'alaihi wasallam Aminallah Bawa Nabi Sallallahu'alaihi wasallam Setelah memuji Allah Wa asna alaih Menyanjung-menyanjung Allah Wa tal Dan dia berfirman Ini maksudnya Ketika Nabi Berhadapan dengan Tiga grup Golongan Manusia Yang mempunyai Beda-beda Cara Untuk masuk surga Satu kelompok Ya Mereka mengatakan Badan Nabi Ya Rasulullah Aku pengen cepat Masuk surga Dan ibadahnya tenang Ya Aku Akan Bahacut Terus tiap malam Ya Rasulullah Tidur Ya Yang satu kelompok lagi Mengatakan Ya Rasulullah Aku kuasa terus Aku gak mau buka Ya Jadi kuasannya berlanjutan Yang satu kelompok lagi Ya Rasulullah Aku gak mau kawin Ya Rasulullah Karena kalau aku kawin Ibadahnya apa Bergambu Harus nyari duit Harus ke sawah Harus ke kebun Ya Bia Dan lain sebagainya Maka aku gak mau kawin Sampai mati Supaya ibadahnya apa Ketika Rasulullah Mendengar Tiga golongan itu Maka beliau bersabda Apa sabdanya Ini yang sabdanya Wafal Lagini Tapi aku Wahai Para sahabat Yang tiga Golongan ini Ana Usalli Wa anamu Saya Saya juga Suara tahajud Loh Tapi juga Aku tidur Jadi gak kayak Golongan yang satu Gak mau tidur ya Terus bayang Siap malam Sudur Terus Ini gak boleh Ya Satu kelompok Yang mengatakan Hanya dengan Sembayang saja Ya Terus menerus Supaya cepat masuk Apa Surga Yang kedua Nabi mengatakan Kepada orang yang Puasa Terus tiap hari Ya Maka Nabi mengatakan Apa maksudnya Ana Asumu Saya Puasa Saya juga Puasa Tetapi Wa uftir Apa Wa uftir Berbuka Aku pun berbuka Jadi Gua puasa Tiap hari Terus Aku makan Ya Karena Badan ini Ya Mempunyai hak Untuk Diberi Nutrisi Dan Kesehatan Ya Maka Jangan Disiksa Ditelantarkan Sehingga sakit Ya Sebab itu Makan juga Hukumnya wajib Ya Puasa Tapi juga makan Itu maksudnya Kemudian Nabi Mengatakan Kepada golongan Yang lain Yang Subah Jomblo Terus Sampai mati Maka Nabi Mengatakan Wa Tezum Wajud Misa Dan Mengaruhi Para Aku Wajah Kawin Masuk Kamu Bucam Terus Nah Itu maksudnya Ya Kemudian Nabi Ngomong Pesan Kepada Orang-orang Itu Baman Rogi Ba'am Sunnati Salai Samini Sokowong Ini kan Benci Benci Bukan Tidak Mau Bukan Mungkin Kalau kita Trauma Mungkin Ada yang Trauma Tapi Jangan Benci Tolong Ya Yang S1 Gagal S2 Jangan Membenci Lelaki Tolong Jangan Membenci Perkawinan Yang kedua Upayakan Bila perlu Cari orang Yang Sepufu Atau Sepufu Sesuai Sesuai Supaya Tidak Banyak Konflik Ya memang Dalam Brokoro Mungkin Ada konflik Bukul kecilan Ya Yang di alam Sayyidina Ali Sendiri Dengan Istrinya Siapa Fatima Putri Siapa Rasul Bergaduh Tapi gaduh Gaduh Yang kecilan Ya Yang namanya Berkeluarga Mesti ada Apa Ada Lentang-lentangan Piring Ada Cekcok Tapi Ini Cekcok Cekcok Yang kecil-kecilan Itu ada Ya Dan Sayyidina Ali Tahu Orang yang bijak Ya Jika bertengkar Kecil-kecilan Dengan Isinya Beliau Langsung Mingga Dari rumah Pergi Menuju Ke masjid Bancar ini Ya Jadi ibu-ibu Kalau suami Berantem dengan kita Kita berantem dengan suami Lari ke masjid Ya biar Ajak suami Mas Daripada Goyang ini Mas Prang Yuk kita ke masjid Mas Insya Allah Pulang-pulang dari masjid Akan apa Jamai Jamai lagi Akan kejar-kejaran lagi Akan Begangan-begangan lagi Akan tidur Sama-sama lagi Ya ibu ya Akan indah lagi Jangan Kalau kita peran Dengan pasangan kita Eh larinya Kekala Oke Larinya Kemana lagi Bu Mabok-mabok Wah ini tambah parah Sudah duitnya habis Otak Akalnya Apa Ilang Ya biar Pulang-pulang Balik Sepoyongan Kukinya banyak Tapi kalau ke masjid Kita akan di cas Ya biar Dalam hal-hal yang positif Sehingga kembali Ke rumah Kita akan Akur Pernah berantem Dengan suami Seriku Ya Apa Sengaku Wah ibu Naku Ya Apa Jadi Obatnya Kayak gitu Yang paling bagus Ngajak kemana Bu Mas Insyaallah Damai Damai Kalau mas Sinnya jauh Ajak Sembayang berjamaah Ya Mas Pertengkaran Kita Akhir Bencahkan senjata Kita Mulai Ya Waktu zuhur Sudah apa Ayo kita sembahyan mas Kamu jadi imam Aku jadi Terus Tidak apa Mulutnya monyong-monyong Kita sholat terus mas Gitu ya Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Suami Membiarkan Memandang keberakan Istri Cium tangan Siapa Mas Maafkan aku Mas Tadi perang ya mas Ya Suami Ya Aku maafkan Aku juga Mungkin Ya Insyaallah Jadi adem Jadi adem Secara yang Terbaik Ya mungkin Setiap kita ada Problem dengan Pasangan mas Mas Ini Siapa yang benci Jangan benci ya Walaupun kita trauma Tapi jangan mau benci Perkawinannya Maka tidaklah orang itu Termasuk dari apa Ya Jadi siapapun yang membenci Sumnah Rasul Membenci Tahajun Membenci Apa lagi Kawin Membenci puasa Sumnah Maka beliau mengatakan Balaismillah Maka dia bukan Tergolong dari Umatku Ada pertanyaan Silahkan Ada yang punya Problem Problem Keluarga Ketaminan Ya Saya kemarin Dapat Whatsapp Dari temen Saya sering berantem Dan Ketengkaran Sampai Sampai Ada cerai Apa gini Gini Gimana kalau saya Karena menurut orang tuanya Yang paling bagus itu Jangan cerai Akhirnya Ya udah Gimana caranya Apakah harus Bangun nikah lagi Atau gimana Bangun nikah Bangun nikah ya Ya Karena pernah Diucapin cerai Atau bagaimana Ya kalau memang Pernah Dia diucapkan Mengucapkan Talak Ya itu Sebenarnya Walaupun Secara tidak langsung Atau secara Secara Tidak sengaja Tapi dia marah Sebenarnya Dalam Dikit Itu termasuk Jatuh talaknya Sebab itu Yang tidak boleh Dimainkan adalah Satu Talak Kedua Niat Yang ketiganya Talak Dengan niat Contoh gini Ini misalnya Ini kan air halal ya Tapi saya niatnya Aku mau minum Bir Whisky Yang harganya 5.400 Kolar Saya buka Niatnya Minum bir Belak Belak Niatnya Sama Walaupun Yang dibindum Halal